Halo teman-teman selamat siang gimana kabarnya nih semoga kalian sehat terus bahagia selalu dan rezekinya makin lancar dan hari ini itu hari minggu happy weekend oke dan sekarang itu jam 4.32 di singapura itu hari ini panas cuacanya itu pokoknya cerah juga lah cerah lah dikatakan hari ini kita mau ngajak kalian kemana kita mau ngajak kalian ke Decathlon terakhir kita ke Decathlon itu sekitar satu bulanan ya waktu itu kita ke Decathlon kita itu pergi ke NTUC Warehouse which is itu mau direnovasi kemudian tutup terus hari ini sudah buka ya itu hari kau bilang buka 25 April oh 25 April itu sudah buka berarti sudah sepuluhan hari ya sudah sepuluh hari buka so aku penasaran nih dengan tempat Decathlon itu gitu kasian sekali suamiku ya suamiku itu dia lagi sakit loh teman-teman itu lagi bacuk aku takut dia itu kena covid gitu loh tapi mudah-mudahan tidak ya sang ya enggak tahu enggak tahu dia enggak demam juga sih cepat sembuh ya sayang perutnya simpan lah sayang susah simpan tak cukup takin apa lah aku suruh kamu makan sedikit bukan makan banyak makan sedikit banyak kali sedikit tapi banyak kali kita sudah sampai Decathlon nah ini ternyata dulu warehouse sekarang menjadi intuisi sebenarnya sama company lah ya aku pikir dia tuh renovasi cantik gitu ya kayak di Jorong Point gitu tapi ternyata enggak cuma penataannya tuh beda gitu loh terus lantainya juga sama body judi-judi judi tapi dulu ada si tapi di depan kan sekarang pindah di belakang terus tepat dia lagi kental dia ketak macam intuisi gitu dulu kan dia macam lepas sekali di jalan itu lepas ya jadi sepanjang dari belakang sampai depan itu ditutup ya enggak tahu ya apa ujung-ujungnya belanja lagi enggak sikit lah kemarin kita kan baru belanja di pasar tradisional itu ya 506 ya terus kita malah disini mau belanja lagi tapi belanja sini tak kena kacau sama anggel tapi ini cantik ya tapi itu udah rusak ini customnya masih hijau-hijau ini berapa harganya ini $4.95an ya sayang ini $5 loh lagi sikit sekali itu hari aku beli aku beli kat Eto Malaysia pun $5.6 tapi itu ringgit ringgit sama brand ya enggak tahu sama tak sama arti sama loh itu sama aku enggak tahu jangan compare belanja di Malaysia sama belanja di Singapura ya of course Malaysia itu lebih rendah sedikit ya ini sayang beli vegetable buy one get one free salad salad ya jadi untuk sayuran sama buah-buahan disini ini banyak enggak kayak dulu dulu tuh sedikit ya sayangnya bener tak? iya si bapaknya itu gatal sekali dia itu mau makan kacang tapi tahu enggak sih kalau harga kacang disini sama di Malaysia itu beda ya ini beda beli sebagian 5-7% aku ingat 50-70 cent 50-70 cent ini 1.19 kayak sini aku ingat kat sana dulu 1-2 aja terus karena minggu depan aku tuh kan free gitu ya jadi kita masuk aja gitu jangan beli lah beli satu ini aja lah buka makan aja lah ini 5 dolar dapat 2 tapi kalau di value dollar itu 1 dolar 50 cent jangan beli disini kita kan udah biasa makan di encikta nasi kari jadi ini kita mau makan ini di depannya ya ini baru ya cafe and toast ya ini yang ini? oke ya Siti, Siti makan apa nanti? kopi tadaaa oke oke tadi kita mau makan di cafe and toast kan tapi itu troublesome banget adegan kita gak jadi susah banget adegan kita mau makan di enciktaan ya kopi sih lah tapi you never take careful lah spoon? give me ice, I want ice tak kegewa uhao ikat why? number three lah thank you sayang nice nah kari nah makan nah makan tadi kan kita gak jadi makan di coffee and toast kan di akhirnya kita makan di enciktaan wah kamu kamu langsung makan enaknya sayang kamu tak bilang-bilang eh mau makan gak makan dulu ke atau apa gitu terbayang to the point gitu ya kita kan laki-laki to the point ya nak minat tapi kecil lah jalan-jalan jangan bertanggung-tanggung tapi kecil lah jalan-jalan jangan bertanggung-tanggung aku mau give you one pull coba again oke full ya ini anaknya baik ini bagus bismillahirrahmanirrahim ayamnya enak juga loh kok mau fishballnya? maulah ayamnya enak ada ikan hasin ada fishball wantan ada telurnya tapi telurnya setengah ya ada mushroom mari makan bismillahirrahmanirrahim ini fishball tapi dalamnya gak ada daging loh gak bagus aku kasih susup kali ya jadi ada sedikit basah cepatnya makan kau lapar apa doyan? sayur kebisnya ludes kobis ya kalau si adiknya boro-boro just try ingat itu hari kita di mana? di Ace Coast kita makan Maggie noodle ya itu aja sih malah udah nyobain minum kopinya enak misalnya kopinya tadi kamu order disana sudah apa kopi pekat aku minum ini macam kopi pekat rasa di padahal bukan different store tapi ini kopinya enak sekali sayang aku tak tahu kontennya mau dibawa seperti apa tadi kan kita awalnya mau membawa kalian ke apa itu namanya NTUC akhirnya di NTUC itu kan kita cuma beli grape terus makan jadi kontennya tuh gak ada alur-alur ceritanya kayak mana gitu ya bagusnya apa ya thumbnailnya ini si koko sudah selesai makan ini adiknya gak habis jadi dimakan si koko kamu makan kamu si koko sudah selesai jangan makan jangan makan habis koko gak makan bapak makan hahaha mau? janganlah ini telurnya ada kayak kubis ada sayurnya gak dimakan kan dia gak habis dimakan sama kokonya kokonya gak habis dimakan sama bapaknya patutlah bapaknya tutup terutnya hahaha hahaha kalau mana nih atas ya 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 udah kenyang ini kita mau masuk di catlon biar nasinya turun hahaha hahaha pegang betul-betul abad depannya nah katanya mau beli dumbbell si koko tuh akhir-akhir ini dia tuh seneng banget olahraga angkat beban gitu ya dia tuh macam interested dengan yang namanya dambel kamu ambil salah apa? ambil gini bukan gini laki-laki gini perempuan gini ambil oke aku gak paham aja hah berapa kilo tuh koko? 5, 2 3 ciliang kamu jangan angkat yang berat ini ui titik yang jalan yang itu 5 kilo itu ui hahaha hahaha titik eh half kilo ini buat apa? oke ini eh 2 kilo eh kamu tak kaki jalan pakai kaki kan jalan pakai jalan pakai dan kalau pakai 3 bulan kamu buat apa tahu tak? buka aja tenang bini tapi jauh-jauh walauh itu parah loh punya suami jahat loh kalau gitu jangan tendang dulu aku sudah terbang dulu aku terbang sendiri tak banyak kau tendang lah tapi kok jauh dia tuh sudah sering nanyain aku mami kapan aku boleh ke gym kapan boleh aku ke gym bilang kamu mau ke gym kalau umur kamu tuh sudah 12 tahun ke atas baru boleh temen-temen datang temen-temen aku nak beli ini temen-temen gini bagus gini tak apa bagi finger kuat tak faham aku tak apalah ya yang faham faham tak faham dia tak faham dia tak faham awas you go away don don not so hard try tengok boleh aku tak tahu kau kira tengok ada 1 minit tak ok berat lah aku sendiri pun rasa berat 10 second sahaja serasa betul-betul aku tuh lagi piknik gitu ya temen-temen serasa di depan aku tuh pantai serasa depan aku tuh pantai serasa depan aku banyak kayak begini perempuan cantik begini betul-betul lazy sunday balik tidur lagi pulang mau tidur dia tidur lagi masa ada makan lagi lah sayur makan ini konten keserabutan kita hari minggu ya karena kan kalau kita gak keluar di rumah seharian itu kayak orang gila habiskan waktu 1 jam 2 jam gitu pun sudah cukup udah bahagia saya gak kayak di dalam sangkar gitu sayang kamu kan tau lah kenapa kat kampung aku macam orang gila jika semacam di dalam sangkar satu minggu kak satu minggu kak sangkar kamu suka tidur kalau di kampung ini nih kalau suami aku di kampung itu sukanya tidur aku suruh jalan-jalan dia kata panah senang tidur ini kita udah mau sampai rumah nih cepet banget nih ya eh kamu mau bawa kita kemana lagi sayang oh ini balik betul juga aku lupa pelan-pelan ya ada motor betul lah dan aku inget kita udah masuk sampai rumah harusnya kita belok gitu ya tapi kenapa dia kayak mau lurus aja gitu saat tidur lah itulah dia udah mabuk padahal dia tadi kita keluar dia tuh bangun tidur aku mau akhirin aja vlog kita kali ini terima kasih untuk kalian yang selalu nonton dan support sampai ketemu di vlog aku selanjutnya bye 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 huh what what what